Tak kenal maka tak sayang, begitulah pepatah lampau menyatakan Sobatku semua, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengenal Lebih dekat dengan Bupati Belitung Timur yang telah terpilih Beberapa waktu yang lalu Bupatiku, Bupatimu, Bupati kita untuk Belitung Timur Masyarakat Belitung Timur tentu sudah tidak asing lagi saat mendengar nama Burhanudin Pria kelahiran Kelapa Kampit 22 Mei 1967 ini Sudah lama membaktikan dirinya kepada masyarakat Belitung Timur Belau merupakan salah satu sosok yang memperjuangkan pembentukan Kabupaten Belitung Timur Yang tergabung dalam Komite Presidium Pembentukan Kabupaten Belitung Timur Akrab di Sapa Aang, Burhanudin menempuh pendidikan di SD UPT Bel 7 pada tahun 1981 Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Budi Utama dan tamat pada tahun 1983 Tahun 1986, Aang menamatkan pendidikan jenjang SMA di SPG Nasional Tak hanya cukup sampai jenjang SMA, Aang melanjutkan dengan menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung dan lulus pada tahun 1992 Meskipun bungsu dari sembilan bersaudara ini, Aang bukanlah sosok yang manja Justru sebaliknya, Aang sudah terbiasa bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan Sosok yang selalu bersemangat ini sangat suka berorganisasi Sejumlah organisasi dan jabatan penting pernah disandangnya Mulai dari Wakil Sekretaris DPD KNPI Belitung Ketua Pemuda Panca Marga Kelapa Kampit Ketua PGRI Kelapa Kampit Ketua DPD KNPI Belitung Timur Wakil Ketua Bidang Hukum dan Organisasi Kuarcap Pramuka Kabupaten Belitung Timur Dan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Belitung DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melengkapi karir organisasinya, Aang didaulat sebagai Ketua ASKAP PSSI Belitung Timur sejak tahun 2012 hingga saat ini Sebagai lulusan sekolah keguruan pada tahun 1995 Aang diterima sebagai pegawai negeri sipil dan menjadi guru di SLTP Negeri 1 Kelapa Kampit Cerita berselang, disinilah Aang bertemu dengan pujaan hatinya Yang tidak lain adalah teman seprofesinya Yaitu Ibu Purwenda Purwita Sari Dan menikah pada tahun 1994 Dari pernikahan tersebut Bapak Aang dikaruniai tiga orang anak dan sekaligus melengkapi kebahagiaan dengan memberikan cucu-cucu bagi kedua orang tuanya Yaitu Muhani, Mahran, dan Husna Pengabdiannya kepada masyarakat tidak pernah luntur Aang terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota DPRD Belitung pada periode 1997-1999 Pada masa-masa inilah Aang terus belajar untuk peka dan mengerti keinginan dan kebutuhan masyarakat Berlatar belakang guru, Aang juga dikenal sebagai sosok birokrasi Yang selama ini menduduki jabatan pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur Sejumlah jabatan karir telah disandangnya Mulai dari Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kabupaten Belitung Timur Dilanjutkan dengan posisi Kepala Bidang Pendataan Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kabupaten Belitung Timur Hingga didaulat menjadi Kepala Bapeda Kabupaten Belitung Timur periode 2009-2011 Meskipun singkat, Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Juga sempat diembannya pada tahun 2012 Karir di bidang pemerintahannya berakhir Saat menjabat sebagai staf ahli Bupati Belitung Timur Bidang pemerintahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Pengalaman panjang di birokrasi dan politik Membuat Burhanuddin atau AAN Dan Yusli Izla pun menggandengnya Untuk berkontestasi pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Kemudian sejarah emas telah ditorehkan Pasangan Yusli AAN Terpilih memimpin bumi satu hati bangun negeri Untuk periode 2016 sampai 2021 Akhirnya takdir menuntun AAN Untuk terus melanjutkan amanah Memimpin Kabupaten Belitung Timur Dengan jargon Beltim bangkit dan berdaya AAN bersama dengan Hairil Anwar Memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Terima kasih telah menonton